game potion tycoon game potion tycoon jadi inget dulu game-game tycoon tycoon game simulasi game kita punya shop dimana kita membangun shop developer toko kita untuk menjual segala potion ramuan-ramuan jadi ini game pc oke jadi liat aku mau langsung aja new game main menu new game normal lah host player namanya friendly spirit genius hey you look like someone could take the potion industry by storm oke would you like me help you kickstart yes yes oke ini tutorial ya and i've got enough strike of my head use ysd oke most real hmm temanya keren ya check your cash balance over up money tracker check content storage oke ini storage nya ya palette by hover oke open the product in the ledger ini 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 ramuannya ya genius helper potion of summoning department sorcery ini tipe ramuannya summon choose potion oke sign worker selection produce oke kita memproduksi ini apa ini juice helper mortar ini mana booster oke di kiri bawah itu hmm oh pake WASD ya ingredient missing nightshed oke materialnya ada yang kurang katanya wuuh wuuh ini equipment oke ini kita belajar manajemen di game ini tapi dengan unik ya ini oh nice oke mortar oh ini pekerja nya ini kesini kamu ini mortar nya dibangun ini ya wuuh oke kita tambahkan material nice 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 shit udah kan open open the production schematic oh oke ini oke ini oke udah production sematic oke ini memang agak rumit kompleks ya harus diulik bener-bener ini game tapi menarik 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 produksi jadi ini produksi operasional waduh ini produksi operasional potion ini ini open the worker page panelnya ada banyak ya for hire kita ini pekerjakan kerewan luci novice operator wah ini uniklik pada pekerja nya oke ada cost nya ya dibayar operasional buat ngegaji si pekerja nya keep track keep track tycoon points the point nya ya make sure boarding machine is applicable botling boarding ini ya botling mesin ya oh ini bisa dipercepat ga sih please oh king ada tukang masaknya ini gimana poker oke belum ya aduh lama banget nuke worker work available novice alchemist coba-coba worker nya kita bisa hire ga sih wow novice alchemist nah inilah saya butuh stop 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 no 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 oke nah udah pekerja nya ini oke tinggal tunggu si alchemist ini ya suksesful produce your first product oke panah istirahat oke oke ini bisa dipercepat 2 kali sih sebentar ini oh nice shade ini bahan-bahannya ini ya batch oh pantesan banyak batch kayaknya sekali produksi berapa ini kalau di atas ini apa ini cash register klerok novice klerok ini buat apa sih tugasnya oh greaser for delivery manager operator alchemist operator open a cabinet menu oh udah selesai ya wow first product product department lounge udah punya produk baru nih oke terus greaser ini greaser gak disini delivery jadi ini ada macam-macam department fame ya ini popularitas tokonya ya oke meningkat 5% menarik ini harus diulik manajemen operasionalnya pekerjanya ada macam-macam ini pekerjanya ada alchemist meracik ramon operator untuk menjalankan alat-alatnya ini klerk cash register office desk bagian kasir ini greaser bagian distribusi waduh ini manajer ini shop fame ini apa ini inspect your ingredients supply belinya dimana ini in stock beli seed seednya dimana ini inspect available seed di sini ya di sini ya a sign worker hmm hmm ah choose ingredients plant all ingredients oke jadi tanamannya kita bisa ditanam kali ini tadi dimana ini kutamnya dimana cuy kutamnya dimana cuy kutamnya dimana cuy kutivation cuman kutamnya kutamnya nilai Oh bukan ini Ini apa ini Kabinet Tempat nyimpen Kutivation box dimana ya Assigned worker Ya sudah ini Oke kasir Kelerek mana kelerek Kru quarter is full Sudah ya Green house Oke oke Greaser Ini aja Oke buat Cash register Nah udah nih Cultivation box Oke missing Ini Ilang Mana nih Worker nya Halo Hey jangan diem aja Aduh Banyakan diem ini Operator ini harus ada Belum ada Belum ada Belum bisa hire lagi ya Eh bisa deng Aduh kebawah ya Pantesan Gak ada lagi Novice Semuanya masih novice Awalker RBC Ini Ini Oke, choose ingredients Oke, udah bener ya Greaser, bener ya Cultivation Third Seat Oke, berhasil ya Oke Check out next goal Apply your knowledge to launch your second potion product Anador, eh Oke, kita buat potion selanjutnya Oke, kali ini kita mendesain potion sendiri ya Add one element Stimulant, apa aja ini Stimulant, ini Aduh, ini apa aja ini Efek, efek ya Potion vitality, sleep potion Summoning monster Oke, efeknya dimasukin Oke, efeknya dimasukin Oh, maaf Dimasukin ke Apanya ini namanya Cowdron Oke Add one elements Click ingredient you wish to modify Okay, okay, okay Okay, okay Okay, okay finish wah ininya ada macam-macam kompleks banget ini crush ingredient processing ini proses operasional peracikan wow ini game menarik finish oke ini pilih yang mana lagi ya oke kita buat putar-putar aja oh berubah-berubah ya aether ya biarin aja follow the hints to achieve viable ship oh harus ikutin kayak gini nih oke kita harus ikutin kayak simbol kayak gini nih toxin udah gimana nih ya wuuu jadi teman-teman kita bisa meracik potion kita dengan memasukkan ini nih simbol-simbol ini ternyata tinggal di dragging ditarik dimasukin kesini ya harus ada dua simbol simbol ini sama ini nih hmm gitu ya tentu saja aku agak bingung jadi kita masukin simbol ini ini juga bisa ditarik tindain aja kesini nih ini tempat buat meramu potion appeal 30% in demon oke finish the potion finish the recipe container observe available container nah warna putih aja deh warna hitam ini aja deh perak dah masih potion biasa kan potensi kualitasnya ya waduh ini produk quality wow ini manajemen operasional sekali ini potion summoning produk ini great ini peringkat produknya produk great kontainer kualitas kontainer kualitas potensi hmm status dari potion masing-masingnya ya potensi ini atasnya bisa dirubah juga ini wow tutup botol wuuh macam-macam ya bentuknya hmm coba yang paling lucu ini yang panjang ya wuuh ini bentuk botol dasarnya ini ada yang ini kayak agak ini lonjong ya ada yang bulat ada lonjong ini wow kita bisa modifikasi bentuk ininya ya botolnya oke langsung aja lah potion name oh iya lupa hmm hmm potion name apa ya namanya ya sell harga jualnya 10 uangnya apa lagi profit 8,5 apil daya tarif 30% oke ini terus customer buying 30% masih kecil sekali namanya udah cac aja lah dah potion pertama kali ini yass 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 press forward to finalist oke worker can be oke bisa istirahat katanya workernya pada istirahat ya oke new player in town ekonomi oke ini following great fire oke jadi kita ada kompetitor ini kali ya wow oke jadi seperti ini teman-teman ini game management operational management ada ekonomi juga ini game jadi kita punya toko alkemi ya kita membangun ini mah bukan toko lagi ini mah udah kayak perusahaan alkemi ramuan-ramuan potion gitu kita memproses mengelola semua ini ya divisi-divisinya waduh ini dalam divisinya semuanya ada macam-macam ini kan ada operator alkeminya ada kasir ini distributornya ini manajernya ya ada macam-macam ini uniknya disitu jadi kita bisa ngedesain potion sendiri tadi disini ya alkemi design potion product oke kita ketemu lagi di game game selanjut teman-teman kemudian